Hello Parents Bayi yang baru lahir memiliki kepala yang masih lunak Oleh karenanya, parents harus berhati-hati dalam merawat dan menjaga kepalanya agar si kecil tidak mengalami perubahan bentuk kepalanya Salah satunya adalah kepala payang Kepala payang terjadi saat kepala bayi menjadi payang atau datar di sisi sebelah bawah, kiri, atau kanan kepala bayi Meskipun kondisi ini biasanya tidak mempengaruhi perkembangan otak bayi namun apabila dibiarkan begitu saja berpotensi membuat bentuk kepala bayi bisa menjadi tidak rata hingga ia besar nanti atau akan menjadi tidak rata secara permanen Nah, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahas penyebab serta cara mencegah kepala payang pada bayi Yuk kita bahas, parents Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kepala payang pada bayi Penyebab yang paling umum terjadi ialah posisi tidur pada bayi Terlebih ketika parents menindurkan bayi dengan posisi terlentang dalam waktu yang lama Tekanan tersebut dapat membuat kepala bayi menjadi rata di bagian belakang karena tulang tengkoraknya masih lunak sehingga dapat mudah berubah jika mengalami tekanan Penyebab lainnya yang dapat membuat kepala bayi menjadi payang adalah tekanan di dalam rahim Dalam beberapa kondisi, hal ini dapat terjadi saat adanya tekanan besar di jalur lahir saat ia dilahirkan Selain itu, bayi yang lahir prematur juga rentan mengalami kondisi kepala payang karena tulang tengkoraknya lebih lunak dibandingkan bayi yang lahir dengan cukup bulan Bayi yang lahir prematur juga biasanya membutuhkan perawatan khusus yang membuatnya harus tidur dalam posisi terlentang dalam waktu yang lama Cara mencegah kepala payang pada bayi 1. Mengubah posisi kepala Meskipun posisi tidur terlentang dapat menyebabkan kepala bayi menjadi payang jika dilakukan dalam waktu yang lama tapi bukan berarti parents harus mengubah posisi tidurnya menjadi tengkurap karena posisi ini lebih berbahaya dan dapat memicu terjadinya SIDS atau sindrom kematian mendadak pada bayi Oleh karenanya, jika ingin mensiasatinya parents dapat mengubah posisi kepala dari kanan ke kiri dan sebaliknya secara berkala Selain itu, parents bisa memposisikan sisi kepala yang lebih bulat menyentuh kasur serta sisi kepala yang payang ke arah atas Hal yang sama dapat parents lakukan saat menyusui si kecil Parents bisa menukar posisi bayi dari satu sisi ke sisi lainnya 2. Biasakan melakukan tummy time Saat bayi dalam kondisi terbangun parents dapat melatihnya untuk melakukan tummy time atau tengkurap Selain dapat mencegah kepala payang pada bayi tummy time juga dapat memperkuat otot leher bayi serta mengembangkan kemampuan motoriknya Tapi lakukan tummy time secukupnya dan sesuai kemampuan bayi ya parents 3. Memvariasikan cara menggendong bayi Cara mencegah kepala payang pada bayi berikutnya ialah parents bisa memvariasikan cara menggendong bayi Mulai dari posisi didekap, miring, ataupun posisi bayi tegak dengan tetap menyenggah kepala, leher, dan punggungnya Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada bagian belakang kepalanya Nah itu dia parents beberapa cara yang dapat mencegah kepala payang pada bayi Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya